A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Pada akhirnya setiap manusia itu akan sendirian akan kesepian Manusia akan mengalami dua hal terkait kesepian Pertama dia benar-benar kesepian sehingga dia hanya mengandalkan dirinya saja dia hanya memikirkan dirinya saja dan tidak memikirkan sahabatnya yang terbaik seperti Tuhan Rasulullah atau para wali-wali Allah atau para murid-murid Rasulullah para ulama dan sebagainya dia hanya memikirkan dirinya saja sehingga dia tidak mau meluangkan waktu untuk berdialog dengan kenyataan berbicara dengan yang maharil berbicara dengan mereka yang sebetulnya manusia sangat bergantung kepadanya yaitu Rasulullah dan para wali-walinya saat itu dia mempercayai dirinya dia terlalu percaya kepada dirinya padahal Rasulullah pernah berdoa Ya Tuhanku jangan biarkan aku mengandalkan diriku sekejap pun sedetik pun jadi diri yang kesepian ini yang yang begitu percaya kepada dirinya sendiri makanya akan muncul adalah diri-diri yang sangat dominan mungkin hasrat-hasrat liarnya mungkin emosi kemarahannya mungkin mungkin lamunannya atau imajinasi imajinasi yang partikular sehingga akalnya rasionya dikalahkan kelembutan hatinya dikalahkan bahkan keikhlasannya dikalahkan saat itu dia benar-benar kesepian karena diri yang rendah dari tingkatan diri manusia ini justru akan merusak akan menghancurkan bersifat destruktif dia akan mengakali akal dia akan menunggangi emosi namun ada kesepian yang kedua kesepian yang kedua ketika dia menyadari bahwa sungguhnya siapapun keluarganya temannya gurunya murid-muridnya tetangganya yang dulunya sangat dekat sangat memperhatinkannya sering menyapanya sering ngobrol dari hati ke hati apalagi keluarganya yang bukan hanya saja memperhatikan tapi juga mendoakan mengharapkan dia kembali mengharapkan mereka selalu dekat dengan keluarganya namun dalam suatu momen kadang-kadang dia harus berpisah dari semua itu berpisah dari orang-orang dekat jauh dari orang-orang yang dicintai terpisah dari orang-orang yang dekat di hati saat itu dia menyadari bahwa sahabat sejatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa yang terkenal Tuhan adalah rofiqo man la rofiqo lah ya rofiqo man la rofiqo lah ya sahiba man la sahib lah wahai teman bagi yang tidak punya teman wahai sahabat bagi yang tidak punya sahabat saat kita jauh dari mereka saat kita kesepian mungkin sehari mungkin dua hari mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun dialah sesungguhnya sahabat sejati dialah sesungguhnya teman sejati saat itu kita harus segera mentransformasikan diri membersihkan diri kita mensucikan diri kita dengan membaca Al-Quran dengan wudhu dengan sholat dengan membaca sholawat dengan selalu berpikir positif segera istighfar kalau kita berbuat dosa kalau kita punya sikap buruk atau husnuzon kepada Tuhan segera istighfar bacalah sholawat bacalah tawasul sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat itulah kesepian kita menjadi indah kesendirian kita menjadi ramai kesunyian itu menjadi hangat menjadi indah karena ada yang menemani kita karena ada zat ada ar-Rahman ar-Rahim al-Gofur al-Shakur al-Karim al-Jawad zul-Jalali wal-Ikram al-Aziz al-Shabur al-Shakur al-Halim yang menemani kita dan kita sudah siap sudah menyerahkan segalanya sehingga hilanglah diri kita kita tidak lagi punya diri kita karena Allah telah membeli diri kita sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa orang mu'min Allah membeli jiwa kita artinya jiwa kita sudah dibeli sehingga kita tidak berjiwa kita tidak memiliki nafs lagi saat itu kita tidak memiliki perasaan apapun karena kita sudah tidak berjiwa non-jiwa yang aktual adalah penyerapan atau terserapnya nama-nama Tuhan dalam diri kita kita menjadi orang yang lembut menjadi orang yang mutmainah yang tenang tidak gelisah lagi tidak memiliki kegelisahan tidak banyak kekhawatiran la khaufun alaihim walahum ya'zanun inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya'zanun sesungguhnya sahabat-sahabat Tuhan itu la khaufun tidak ada rasa takut walahum ya'zanun dan juga tidak ada rasa sedih gundah gulana tidak ada karena kita sudah tidak ada lagi kita sudah terserap dalam nama-namanya nama-nama Tuhan bersemayam dalam diri kita yang ada yang ada adalah kedamaian kesejukan ketenangan keharuan kebahagiaan ilmu hayun kayyum itulah kesepian yang sebetulnya bukan kesepian jadi dua kesepian mana yang akan kita pilih karena suatu saat kita akan meninggalkan keluarga meskipun kita di dunia apalagi kalau kita sudah meninggal kita suatu hari mungkin tidak mendapatkan perhatian penuh dari mereka kita ditinggalkan diabaikan karena mereka sibuk walaupun mereka baik walaupun mereka sayang dan cinta kepada kita tapi tidak sesayang dan secinta Tuhan Tuhan itu sangat baik sebaik baik manusia akan merasa bosan akan merasa kesal akan jenuh merawat kita mereka akan tersinggung tidak tidak ada yang paling ikhlas selain Rasulullah keluarganya dan sahabat-sahabat yang mulia Allah Rasulullah keluarganya dan sahabat-sahabat yang mulia itulah yang akan menjadi sahabat kita karena orang mu'min akan berkumpul lagi dengan orang mu'min orang soleh akan berkumpul lagi dengan orang soleh namun kalau kita sangat bergantung total kepada orang lain kepada keluarga kepada teman kepada tetangga maka kita akan mengalami kesepian kedua kesepian yang pertama yaitu kesepian yang akan mengancam kita kesepian yang akan bisa jadi merusakan akal sehat kita merusakan fitrah kita merusakan hikmah kita merusakan kearifan kita merusakan kebijakan kita kuncinya kita harus dekat dengan manusia kita harus mengabdi melayani manusia namun kita tidak boleh bergantung kepada manusia kita hanya bergantung kepada Allah dan kita harus mencintai Allah dengan sebenar sebenar benar cinta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih